Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut gembira perhelatan Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba 2023 yang untuk pertama kalinya digelar di 4 kabupaten di Sumatera Utara. PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasan Udin saat ditemui antara, mengungkapkan sebagai tuan rumah seri kejuaraan jet ski tingkat dunia yang dihelat di Danau Toba itu kiranya dapat menambah semangat anak muda lokal untuk berpartisipasi aktif dalam menjemput prestasi olahraga air tingkat dunia. Perhelatan Internasional Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba 2023 segera berlangsung pada 22 November. Kegiatan yang digelar di 4 kabupaten di Sumatera Utara itu mempertandingkan 123 pembalap dunia dari 22 negara, termasuk Indonesia yang bakal beradu kekuatan di Danau Toba. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan tambahan yang akan hadir di sela-sela perhelatan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hasan Udin, kepada antara selasa 21 November mengungkapkan, koordinasi dan kolaborasi kegiatan terus dimatangkan secara berkesinambungan. Sehingga gelaran Aquabike untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia itu dapat berjalan lancar dan memberi momen indah pada setiap pengunjung yang datang ke salah satu wilayah destinasi super prioritas ini. Jadi tantangan itu apalagi kita kan kemarin pengalaman dari H2U. Sekarang ini Ipon Aquabike dengan diserangkan 4 titik secara berkiraan. Tentunya ini punya potensi tersendiri dan punya tangan sendiri. Sehingga kami masing-masing tempat mempunyai kehasan masing-masing. Sehingga itulah antara koordinasi kami mengkolaborasikan kegiatan ini. Harapan kita tentunya ini sebagai role model dan bisa menjadi daya tarik pada semua-semua yang lain. Tidak hanya itu, Pemprov Sumatera Utara juga berharap adanya seri kejuaraan jet ski tingkat dunia dapat memacu para generasi muda di wilayah-wilayah penyelenggaraan untuk berpartisipasi aktif dalam menjemput prestasi olahraga air dengan memanfaatkan Danau Toba sebagai tempat berlatih. Keindahan Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dan telah menyandang status United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO Global Geopark ini kerap dimanfaatkan sebagai lokasi gelaran acara bertemakan olahraga air. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Nabila Karisti, Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.